Anies Baswedan sempat menyugung nama Harun Al-Roshid saat menyampaikan visi-visi dalam debat Capres. Dalam debat itu, Anies menyebut bahwa Harun meninggal dalam kerusuhan 22 Mei 2019 ketika memprotes hasil Pilpres 2019. Anies berkata bahwa kasus tewasnya Harun hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan. Kasus kematian anaknya dibawa oleh salah satu Capres, orang tua Harun, yakni Didin Wahyudil, mengaku senang. Dilansir dari Tribun Jakarta, Didin mengaku bangga telah dihadirkan oleh Anies saat debat perlangsung. Pernyataan itu disampaikan Didin di kediamannya pada Rabu 13 Desember. Menurut Didin, salah satu alasan Anies mengundangnya dalam acara debat adalah ingin membahas kematian Harun, di mana hingga saat ini kasus tersebut belum mendapatkan keadilan. Di sisi lain, Didin mengaku bukan merupakan bagian dari timnas Anies Muhaymin. Namun ia meletakkan harapan besar kepada Anies jika terpilih sebagai presiden. Didin berharap jika Anies jadi presiden, keadilan atas kasus kematian Harun dapat diberikan. Sementara itu, menurut penelusuran Tribunews.com, Harun masih berusia 15 tahun saat tewas dalam kerusuhan. Sehingga saat itu Harun belum memiliki hak pilih. Menurut pengakuan teman Harun, yakni Angga, Harun memang berada di lokasi kerusuhan, namun tidak ikut aksi. Dasarkan hasil rekonstruksi, Harun tewas ditembak dari jarak 30 meter di sisi kanan.